Halo semuanya ketemu lagi sama gua Nyokira jadi di video kali ini gua lagi ada di grow town dan gue pengen nyoba si pink ruby gem sini nih kan disini itu ada 2500an seeds disini ada yang gua tanem nah jadi disini gue pengen nyoba untuk profitannya ya dulu kan gue coba pada coba satu farm itu belum di nerf nah sekarang itu udah di nerf plus lagi kali dua mana ya nah disini lagi kali dua kali dua normal lah ya jadi disini gua pengen coba buat tanem si pink ruby nya nanti kita lihat nih untuk gem saya tuh seberapa banyak yang di nerf gitu loh nanti gua bakal bandingin sama yang sebelumnya gitu jadi nanti gua cek gitu lah oke nah yang pertama kita pakai plow sama kita kita pakai yang namanya itu nah ini Slippery chemical coat tanem deh jadi ya mungkin untuk proses tanem sama ngeblik nanti gua speed up-slip up aja lah ya nah bete untuk satu farm kayak gini butuh sekitar Aduh ini bagian bawahnya belum nanti aja lah butuh sekitar 2600 plus karena udah ada UWS atau atau Ultra World Spray jadi meh lumayan enak lah ya jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi nih kan kita nunggu kan jadi sekarang udah ada UWS 5DL jadi udah langsung spray truth gitu cuma sayangnya disini itu dia belum ada yang namanya itu bless ya kayak bless lebih gede gitu dari word biasa gitu itu belum ada ya jadi ya sudah lah ya oke mungkin itu aja dulu nanti gua bakalan speed up ya nanti gua bakal balik lagi setelah gua selesai buat tanem si pink ruby bloknya ini oke oke jadi disini gua selesai buat nge-harvest tree nya nih ya ya ada ini dikit ngaruh lah apa ada lebih-lebih dikit ngaruh lah ya nah jadi disini untuk gamesnya lumayan dapet banyak dari hasil Harvest ya pokoknya nanti gua lihat untuk sebelum recording nanti sama pas kita kurangin dapet berapa gitu totalnya gitu nah disini langsungnya kita bakalan cek nih untuk CC itu tadi sisa 350-an seinget gua nah disini dapet 1110 ya nanti kita kurangin nanti 350 nah disini untuk ping ruby blok ada 5000 sama disini ada 1339 berarti total itu sekitar 6339 ping ruby blok ya jadi langsung aja seperti biasa gua langsung bakal ngeplik aja di untuk ping ruby dapet bloknya ya oke tapi di sini gua pake ancah sebut ngepliknya jadi bisa dapet bonus blok lagi gitu loh karena lumayan lah untuk profit dari sitnya ini gitu berhubung sekarang an di nerf juga kan gemsi akan jadi ya ya udah lah kita memanfaatkan sebisa mungkin gitu ini btw raiman gua atau kenapa jadi dua blok ya kalau auto ya meski gua taruh item build yang jauh tetep aja gitu oke jadi ini gua bakalan skip atau gue speed up dikit lah ya nunjukin proses buat ngepliknya nih selamat menikmati 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 376 Dikurang 31833 3780 Nah untuk dari nge-bick doang Kita itu dapet 5 juta 5,1 dan sedangkan Untuk sits nya Disini kita dapet Kita hitung nih 319 Dikurang 357 Kita Dapet itu 2760 Kalau kita kurang 2620 Berarti 1x found dapetnya 142 sits Nah sedangkan Untuk yang Video waktu itu Kan gue pernah ada bikin juga kan Saya ingat gue profitan yang Ini Yang apa Yang Ping rupi block juga dulu Kayaknya itu udah 3 minggu lalu Udah lumayan lama sih ya Nah itu tuh dapet profit tuh Lumayan banyak guys Untuk gems nya Gems nya sendiri Kita itu dapet sekitar 24 juta Dan gue lupa itu Kayaknya ada event Kali Berapa gems ya Saya ingat gue ya Gue kurang Kurang Lebih sih Saya ingat gue masih ada Event kali 3 Ini kan kali 2 Tapi tetep bedanya jauh banget ya Oh plus juga itu gue pake Ances merah sih Cuman ya Balik lagi Karena kan Pink ruby block ini juga di nerf Jadi ya Yaudah Mau diapain lagi gitu Saya ingat gue Pokoknya itu juga eventnya Kali-kali lipat Kalau misalnya kali 4 Kita baru dapet 20 juta Kali 3 Kita baru dapet Eh enggak Kali 4 Itu kita dapet 10 juta Kali 3 Itu kita dapet 7 juta 500 Karena kan ini Ini lagi kali 2 Kita dapet 5 juta Jadi itu aja buat video kali ini Terima kasih buat yang nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share juga ke temen-temen kalian Gue enggak kira Pamit undur di dulu Sampai jumpa di lain video Dadah Sub indo by broth3rmax